Dari Prof. Saldi ada pertanyaan, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Ahli, saya mau dapat perspektif saja dari ahli ya. Nanti kalau ahli sempat, coba lihat putusan Mahkamah Konstitusi No. 1 tahun 2019 tentang sengketa Pilpres itu ya, halaman 1934. Di sini, pemohon mendalilkan soal calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin ketika itu adalah masih ada keterkaitan jabatannya di badan usaha milik negara. Lalu, Mahkamah menilai dan memutus dalil itu. Menurut Anda, ini menyangkut kuantitatif atau kualitatif? Kualitatif ya, Mbak Mulia, bukan kuantitatif. Terima kasih Pak Ketua. Ijin, Pak Ketua. Oh, silakan. Ya, ini supaya kami tidak keliru ya, di dalam menimbang keterangan ahli. Tadi kan dikutip, ya, kaedah dar'ul mafasid uqad damun ala jalbil masoleh. Saya ingin tanya dulu, yang mafsadah dan maslahah itu yang mana? terkait dengan apa yang dimohon. Apakah kemudian menolak permohonan atau menerima permohonan? Yang mana ini, itu yang pertama dulu. Yang kedua tadi juga terakhir dikutip, ya, kaedah malayut rokukulluh, layut rokukulluh. Saya ingin tanya juga, lah, kalau kaedah ini diterapkan, apakah ini tidak berarti kalau mengabulkan sebagian, kalau menolak juga sebagian? Apa kira-kira penjelasan? Supaya kita nggak confused ini, memahami keterangan ahli. Terima kasih. Yang namanya kaedah itu sama dengan teori yang mulia. Kalau usul fikir itu azaz prinsip. Nah, kaedah itu harus diterapkan, dipermisikan, dan itu tergantung pandangan jiwa, pikiran, dan kemampuan seorang. Nah, dalam kaitan ini, yang mana yang didahulukan? Para imam masa berbeda pendapat tentang ini. Bahkan, antara imam safi, dengan imam malik, dengan imam hanapi, itu berbeda. Pendapat lama, pendapat baru, kol kodim, kol jadid, yang disinggung peramahfud. Itu ada di situ. Tapi terkait dengan ini. Malayur rokukulluhu, layur rokukulluhu. Itu menunjuk kepada adanya kemanfaatan yang mesti diambil dan tidak bisa ditinggalkan. Tetapi harus terhubung, apakah mengambil manfaat itu menjadi kemungkaran? Ada mafsadat, ada mundaran. Kalau ada, diambil itu timbul kemungkaran. Kaedahnya tadi. Mencegah kemungkaran lebih ditamakan daripada menarik masalah hat kebaikan. Karena dalam Islam itu, sangat jelas ukurannya. Olehnya, ditentukan apa yang menjadi syarat-syarat itu. Ditegaskan. Sekarang pertanyaannya, apakah Nasdaq itu KOTI apa ZANI? KOTI ini tetap. Saya menyatakan itu tetap. Cukup, cukup, Cukup Ali. Jangan terlalu melebar. Baik, dari Ali cukup ya. Waktunya sudah habis. Baik, yang mulia. Terima kasih, yang mulia. Terima kasih. Mudah-mudahan keterangannya bermanfaat. Selamat menikmati.